Terima kasih banyak ya jangan lupa ya like, komen, subscribe, dan bagikan ya terima kasih Halo teman-teman assalamualaikum kembali lagi di channel aku ya Iya di channel aku liha nama aku liha l i k h a liha Kalian hari ini apa kabar semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin ya Oh iya teman-teman seperti biasanya aku akan mengajak lagi kalian untuk belajar sistem isarat bahasa Indonesia ya Buat kalian yang baru masuk baru menemukan channel aku terima kasih banyak ya sudah ngeklik video aku Dan semoga kita cocok-cocok ya di teman dan cocok dalam berbagi pengalaman Dan seperti biasanya sebelum kita mulai aku ingatkan lagi buat kalian yang menonton video aku Kalau kebetulan mengikti dan paham banget dalam sistem isarat bahasa Indonesia Kalau sistem isarat yang akan aku sampaikan ini ada salah-salah tolong kasih masukannya Karena sampai saat ini aku masih dalam proses belajar dan aku sangat berharap sekarang Kalau ada salah-salah tolong tegur aku ya biar aku semakin baik lagi dalam menguasai sistem isarat bahasa Indonesia ya Dan hari ini aku akan mengajak kalian menemani aku belajar sistem isarat bahasa Indonesia Seputar anak, seputar menjaga anak, seputar orang-orang yang ada di sekeliling anak gitu ya Oke teman-teman kita langsung mulai aja ya Kita akan belajar inti dari isarat anaknya dulu ya Anak itu dalam isarat Sibi itu begini ya Anak gitu Anak Terus kalau bayi itu begini ya Bayi Kayak menimang gitu ya Bayi Terus kalau anak perempuan itu Anak perempuan Ingat ya aku tuh sering banget menyampaikan isarat perempuan Kalau perempuan itu begini tangannya ya Taruh disini perempuan Jadi anak perempuan Terus kalau anak laki-laki itu Anak laki-laki Terus di seputar anak juga ada ayah, ibu, bapak gitu Nenek, kakek Jadi kalau ibu itu begini ya Ini kelupu Ibu Ibu Terus kalau bapak Bapak Selanjutnya ada kakak Kalau kakak itu begini ya Kakak Dari bawah ke atas gitu Kakak Terus kalau adik itu dari atas ke bawah Adik Terus juga ada nenek Sama kakek Kalau kakek Kakek itu begini ya Kakek Kakek Ininya hurufkan gitu Taruh disini Kakek Terus kalau nenek itu Nenek Nenek Begitu ya teman-teman ya Terus selanjutnya Kita akan belajar sifat yang biasa melekat sama anak gitu ya Pertama itu manja Manja itu begini ya Manja Manja Begitu ya Terus lucu Lucu itu begini Lucu Lucu Manja Lucu Terus Teritawa Teritawa Teriak Anak-anak kan suka teriak-teriak gitu ya Teriak itu begini Teriak Teriak Bahagia Bahagia Ini tuh bahagia ya Anak kan kadang bahagia gitu ya Bahagia Bahagia Terus Menangis Menangis Rewel Rewel Nakal Nakal Ini Rewel Nakal Diam Diam Terus main Kalau main itu anak kan suka main gitu Kalau main itu begini Main Main Mainan Ini main ini akhiran A Jadi mainan Begitu ya Jalan-jalan Jalan-jalan Sakit 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 gitu Sehat Sehat Terus selanjutnya Terluka Biasanya kan anak-anak kalau main gitu Terluka gitu Kenapa kamu terluka gitu ya Tapi kita belajar inti-inti sifat anak dulu ya Maksudnya yang terjadi sama anak gitu ya Terluka Ini Awalnya Ter Ter Terluka Terluka Mengantuk Mengantuk gitu Ini tuh ngantuk gitu ya Jadi Mengantuk Mengantuk Begitu ya teman-teman ya Tidur Tidur Menidurkan Men Nidurkan Men Nidurkan Men Nyuapi Mem Mandikan Ini akhiran kan Ini tuh mandi Jadi Mem Mandikan Menjaga Ini jaga itu begini ya Jaga Jadi Men Jaga Ini tuh jaga Jaga Men Jaga Men Nyayangi Men Nyayangi Selanjutnya Mencintai Men Cintai Men Cintai Terus selanjutnya Membaca Cerita Membaca itu begini ya Membaca Cerita itu Cerita Jadi Membaca Cerita Begitu ya teman-teman ya Mem Masak Makanan Yang Sehat Begitu ya teman-teman ya Oke teman-teman Segitu dulu ya Kita belajar sistem isarat bahasa Indonesia untuk hari ininya ya Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin ya Terus kalian jangan lupa ya Jaga kesehatan Jaga imun tubuh kalian Karena wabah covid-19 belum selesai guys Jadi kalian yang pinter-pinter ya Jaga kesehatan Jaga kesehatan keluarga kalian juga Sekali lagi buat kalian yang sudah menonton video aku sampai selesai Terima kasih banyak ya Dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan ke media sosial yang kalian punya Kalau dirasa video aku tuh bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan di luar sana Sekali lagi terima kasih ya Itu sibik Kalau disindo itu terima kasih Dan setelah ini aku akan sedikit memberikan gambaran saat-saat terindah ataupun saat-saat yang paling dirindukan seorang ibu kepada anaknya gitu Apalagi buat ibu-ibu yang seperti aku gitu yang jauh dari anaknya Video-video ini adalah video-video yang paling indah Saat-saat masa-masa sama anak itu sama keluarga kumpul dengan keluarga itu adalah kenangan yang paling indah gitu Saat-saat yang paling indah gitu buat kami termasuk aku gitu Oke teman-teman bye-bye Selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!